Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kita lanjut ke berikutnya mari kita subscribe dulu channel saya Satu, dua, tiga Ya terima kasih sudah men-subscribe channel saya Semoga susah anda menjadi penyemangat untuk membuat video selanjutnya dan menjadi amal ibadah bagi anda semua Amin ya Allah ya Allah Surat Al-Waqiyah Surat yang ke-56 yang artinya hari kiamat Terdiri dari 96 ayat Diturunkan di Mekah Kali ini saya akan membahas atau menceritakan kisah seorang santri plus anak sekolah yang hajatnya atau keinginannya ingin sekali membeli sebuah laptop Langsung saja singkat cerita pada waktu itu si pemuda atau santri plus anak sekolah itu menginginkan sebuah laptop Karena dia ingin bisa menguasai laptop tentang powerpoint excel dan sebagainya Tapi dia kebingungan mau beli laptop uang dari mana sehingga kebutuhan sehari-harinya pun tidak cukup Mau minta sama orang tua tidak memungkinkan dan tidak berani Terus pikir berpikir dan mikir dan akhirnya dia ingat pesan dari guru ngajinya yang di kampung Dan akhirnya si santri itu menjalankan atau mendawamkan perintah gurunya membaca surat Al-Waqiyah sesudah sholat subuh dan sholat asa Singkat cerita lagi dia terus membaca surat Al-Waqiyah sesudah sholat subuh dan asa Begitu berjalan waktu hari dan minggu sehingga bulan dia mendawamkan pada saat itu Si santri mengamalkannya baru sebulan dia mempunyai uang sejumlah satu juta Itu entah dari mana uangnya saking hebatnya surat Al-Waqiyah Toh ngasih dari orang toh bekerja bagaimana itu jalannya Dia sudah memegang uang satu juta Dia mulai mencari-cari laptop di berbagai sumber baik dari teman-temannya melalui Facebook dan lain-lain Dan akhirnya dia menemui penjual laptop tapi harganya dua juta ke atas Sedangkan dia hanya memegang uang satu juta Terus berjalan dia mengamalkan Al-Waqiyah dengan istiqomah Tepatnya satu bulan sepuluh hari atau jumlah empat puluh hari Dia berjalan mengamalkan surat Al-Waqiyah Dan pada malam harinya dia si santri itu menemukan yang menjual laptop melalui grup Facebook seharga satu juta dua ratus Akhirnya dia bertanya-tanya terus sehingga bisa dia beli seharga satu juta Subhanallah Inilah cerita singkat Seorang santri ingin membeli laptop dengan mengamalkan surat Al-Waqiyah Begitulah cerita seorang santri yang menginginkan sebuah laptop dengan mengamalkan surat Al-Waqiyah dari sang gurunya Subhanallah Ini sangat luar biasa kehebatan surat Al-Waqiyah Saratnya, syariatnya dari surat Al-Waqiyah Tetapi tetap hakikatnya dari Allah subhanahu wa ta'ala Intinya satu kita itu harus istiqomah dalam sesuatu hal Semoga teman-teman seiman seislam semua bisa mengambil baiknya dari cerita kisah sang santri ingin membeli laptop ini Dan bisa mengamalkannya juga Bisa meningkatkan dalam membaca Al-Quran dan menjaganya Sekian terima kasih Jangan lupa bahagia Jangan lupa pula bersyukur Akhiru kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh